Intro Setiap hari ada berkat yang dianugerahkan kepada kita oleh Sang Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus Oleh karena itu jangan lupa bersyukur kepadanya yang telah memberkati kita untuk bangun dan membuka mata pada pagi hari ini untuk menyambut hari yang baru Shalom selamat pagi untuk kita semua Kembali kami menyapa untuk kita semua dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 22 Mei 2024 Tetapi sebelum kita akan membaca mendengarkan bahkan merenungkan bersama-sama akam firmanya Mari kita meminta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan Bahkan engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firmanmu Biarlah engkau melayakan kami, para umatmu Dan sucikan hati pikiran kami ya Bapak Biarkan hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada firmanmu saja Tuntunlah kami agar bisa memahami apa maksud dari firman Tuhan Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Bapak dan ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Renungan harian Toraya kita pada edisi Rabu 22 Mei 2024 Terambil dari kitab Yeheskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Kebangkitan Israel Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu Berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak Bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu amat kering Lalu ia berfirman kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Lalu firmannya kepadaku Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup di dalammu Supaya kamu hidup kembali Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku Dengan segera sudah aku bernubuat Kedengaranlah suara sungguh Suatu suara yang berderak-derak Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain Sedang aku mengamati amatinya Lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernapas Maka firmannya kepadaku Bernubuatlah kepada nafas hidup itu Bernubuatlah hai anak manusia Dan katakanlah kepada nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Hai nafas hidup Datanglah dari keempat penjuru angin Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku Dan nafas hidup itu masih di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakan kakinya Suatu tentara yang sangat besar Firmannya kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel Sungguh mereka sendiri mengatakan Tulang-tulang kami sudah menjadi kering Dan pengharapan kami sudah lenyap Kami sudah hilang Oleh sebab itu Bernubuatlah dan katakan kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Pada saat aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Aku akan memberikan rohku ke dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Amin Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih Kita sudah membaca Akan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari YSKL Pasal 37 Ayat 1-14 Dan tema yang akan kita renungkan bersama Yaitu Supaya hidup kembali Bapak ibu, saudara-saudara terkasih Di dalam Yesus Kristus Pada tahun 2015 Kisah Sean O'Brien Yang dikenal The Dancing Man Menjadi viral di media sosial Los Angeles O'Brien yang bertubuh sangat gemuk Mengalami peristiwa buruk Karena menjadi target perundungan Atau bully Dan intimidasi di media sosial Di sisal lain Ada warnet yang ibah dan tersentuh Lantas mengubah Cemo'o menjadi kekaguman Bapak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Pada pembacaan kita tadi Menceritakan tentang pengalaman YSKL Di lembah tulang kering YSKL melihat tanah yang penuh dengan tulang-tulang kering Itu melambangkan simbol kematian dan keputus asaan Pengalaman itu pun sekaligus menggambarkan keadaan Israel Di masa pembuangan pada masa itu Atas perintah Allah Tulang-tulang itu mulai berkumpul Bertemu satu sama lain Dan menghasilkan daging dan kulit Dan yang terakhir Roh datang dari empat penjuru Menghidupkan dan menjadikan mereka Para juri yang kuat dan hidup Bapak ibu yang terkasih Dan saudara-saudara yang terkasih Disini kita belajar Bahwa jika Allah memberi penglihatan Maka kita dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik Maksudnya adalah Apabila kita di tengah tantangan Prustasi atau kehampahan di dalam hidup kita Kadang-kadang kita merasa seperti tulang-tulang kering Yang dicemo'o Yang dibuli Dirundung Atau terintimidasi Namun demikian Allah punya kekuatannya Untuk menghidupkan kembali Apapun yang telah mati Karena Allah mampu memulihkan Kembali segala keputus asaan Tidak peduli Seberapa sedih atau kecewanya kita Seberapa buruknya kita Kita Yakin dan percaya Bahwa Allah mampu Mengubah keputus asaan Menjadi sebuah harapan Dan harapan itu akan mengalahkan kematian Dan kematian itu berubah menjadi sebuah kehidupan yang baru Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Mari bersama-sama yakinlah Bahwa Allah selalu punya rencana Yang baik Untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita kembali Selalu berseru kepadanya Percaya bahwa dia akan menghidupkan kembali Setiap aspek kehidupan kita Yang telah mati Dan memberikan kita Sebuah kemuliaan yang dapat memperbahur rewi Dan menghidupkan kita kembali Dengan kasihnya Amin firman Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Mari kita berdoa Buat firman Tuhan pada hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan sebagian daripada firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan Dalam kami menjalankan kehidupan kami Berkati terus kami Tuhan Supaya kami tetap selalu rindu Untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan hambamu Yang sudah menyampaikan firmanmu Bapak kami yang ada di surga Berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami Berikan kami kesehatan kepada kami Agar selalu di setiap kehidupan kami Untuk dapat lebih rindu dalam menyampaikan firmanmu Dimanapun kami berada Berkati keluarga kami Selalu bimbinglah keluarga kami masing-masing Agar selalu hidup dalam semangat kasih Harmonis dan saling mengasihi satu sama lain Berkati kami ya Tuhan Dalam menjalani pergumulan kehidupan kami masing-masing Tolong bimbing kami Untuk selalu tetap percaya Bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Dalam setiap perkara kehidupan kami Pimpin dan pakai kami terus Tuhan Supaya dapat menjadi terangmu Serta menjadi berkat untuk banyak orang Dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh Inilah doa kami Tuhan Sempurnakan doa kami Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya Pada edisi Rabu 22 Mei 2024 Sampai bertemu pada Renungan Harian Toraya Edisi selanjutnya Selamat pagi buat kita semua Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton